mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ketua DPR Ibu Doktor. Aksi demonstrasi memprotes kenaikan harga BBM subsidi di depan gedung DPR RI pada selasa 6 September rupanya bertepatan dengan ulang tahun Ketua DPR RI Puan Maharani. Alih-alih menemui para pendemo, para anggota DPR ini justru memberi kejutan pada Puan dengan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Momen kejutan ulang tahun Puan Maharani ini terjadi di tengah rapat paripurna dan terlihat dalam tayangan siaran langsung kanal Youtube DPR RI. Setelah Puan menyampaikan pidatonya, pembawa acara mengucapkan selamat ulang tahun dan mengajak para anggota DPR untuk menyanyikan lagu. Untuk memeriakan suasana, turut disetel lagu Selamat Ulang Tahun dari grup band Jamrut. Mendapat kejutan ini, Puan pun tampak tersenyum sembaringah sembari mengucapkan terima kasih lewat gesture tangannya. Hampir seluruh anggota DPR berdiri dan menyanyikan lagu sembari bertepuk tangan. Pada waktu yang bersamaan, masa buruh melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Masa aksi bahkan menyindir sikap Puan yang sempat menangis saat terjadi kenaikan BBM di era pemerintahan Presiden Susilo Babang Yudhoyono atau SBY. Namun hingga rapat usai, Puan Maharani tak memberi sikap apakah akan menemui pendemo atau tidak. Puan sempat nyatakan tetap akan mendengar dan menampung aspirasi masyarakat yang melakukan aksi demo. Dalam rapat paripurna tersebut, fraksi PKS memilih untuk walk out dan menemui para pendemo. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ketua DPR, Ibu Dr. Honoris Kausa Puan Maharani. Semoga panjang umur, sehat dan sukses selalu, serta dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbah Alamin. Mari kita nyanyikan bersama lagu selamat ulang tahun untuk Ketua DPR. Terima kasih. Terima kasih. Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya dikenal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!